Cara saya sendiri itu biasanya saya tidak belajar keseluruhan materi Tapi saya mencari materi yang sesuai dengan tes yang akan diberikan Jadi intinya cari materi atau kisi-kisi dari tes tersebut Tapi kan kita tidak tahu di materi-materi apa yang akan keluar nantinya Kalau biasanya sih Cium tangan, cium kaki Cium kaki Saya sendiri cium kaki Kapan cium kakinya itu? Yang awalnya itu ya perbaiki niat dulu Mau daftar, untuk apa, karena apa Teknik belajarnya itu berbeda dari sebelumnya Jadi lebih sering lihat di Youtube Youtube? Iya Jadi tiap hari buka Youtube? Iya hampir tiap hari lihat Youtube Channel apa itu? Kalau channel-channelnya kan banyak Tapi saya pilih dua saja Podcast kita kali ini Podcast kita kali ini Akan memberikan trik-trik bagi Anda Yang hari ini Mendaftarkan diri Sebagai calon pegawai negeri sipit di Kementerian Agama Bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Yang pertama Namanya Ini anak milenial semua ini Siap Yang pertama Mudrik Mustafid Ya siap Mudrik Mustafid Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya panggil Mudrik ya Yang kedua Adalah Nur Indah Surahman Nur Indah Surahman Apa kabar? Baik pak Alhamdulillah Mudrik ini adalah Guru geografi Di Man 1 Pulau Wali Sementara Nur Indah Rahman Itu guru matematika Di Man 1 Pulau Wali Mandar Beliau berdua ini tadi saya culik Saya culik dan akhirnya Hadir di studio ini Untuk memberikan trik-trik Rahasia Bagaimana kemudian bisa lolos menjadi Calon pegawai negeri sipil Mudrik Mudrik ini Berdasarkan Kurikulum Pite yang saya baca Itu berasal dari Bulukumba ya Ya betul Dari Bulukumba asal daerah Bulukumba Jadi tes capenisnya kemarin SKD nya apa dan seterusnya Itu di Bulukumba Untuk SKD tetap di Mamuju Untuk SKB di Bulukumba Di Bulukumba Kalau Indah sendiri Ya SKD nya dimana? SKD nya di Mamuju juga pak Kemudian? SKB di Mamuju juga Memang asli Mamuju ya? Iya pak Oke Bulukumba dengan Mamuju Saya ke Mudrik dulu Anak milenial itu kan Anda kan anak milenial Saya juga anak milenial loh Kelahiran 81 Katanya Anak milenial itu Dimulai dari 81 ya Sementara Mudrik ini Kelahiran 96 96 Anak milenial itu kan Tidak suka ribet Tidak suka ribet Maunya instan Lalu kenapa Kemudian Mudrik ini Memilih Jalan hidup Ingin menjadi Pegawai negeri sipil Kenapa Jadi Sebelum Bisa dibuka masker aja Kita buka masker Ya Jadi Terkait pertanyaannya sendiri Memang dari awal Sebelum saya Lanjut kuliah juga Itu sudah berpikir Bagaimana nantinya Prosesnya nanti Misalnya saya akan Melanjut untuk Jadi seorang Pegawai negeri Atau abdi negara Jadi makanya Saya ambil Pendidikan Jurusan pendidikan Jadi Mudrik Masuk kuliah pertama Memang nawaitunya Cita-citanya Mau jadi Pegawai Iya pegawai Sebagai abdi negara Karena Di Untuk di Daerah saya sendiri itu Bulukumba Iya bulukumba itu Kebanyakan Adalah pegawai Banyak orang untuk Memilih menjadi seorang Pegawai negeri Dorongan dari orang tua Dorongan dari orang tua juga Jadi Pilihan jurusan saya sendiri itu Berasal dari Pilihan orang tua Guru geografi Guru geografi Dan itu yang dulu Alhamdulillah Indah Kenapa sih Mau jadi Pegawai dulu Kalau keinginan Mau jadi pegawai itu Karena menggambungkan Dua cita-cita Cita-cita orang tua Cita-cita orang tua Mau anaknya Kalau ada yang jadi ASN Kemudian yang cita-cita Pribadi Mau jadi tenaga pendidik Oh ya Akhirnya sekarang terkabul Iya Alhamdulillah Masuk pegawai indah Itu memang Niatnya mau jadi pegawai Atau di tengah perjalanan Di tengah perjalanan Pak Nanti Lama-lama dipelajari Baru suka Baru jiwanya kesana Memang dulu Cita-citanya apa sih indah Ya tenaga pendidik saja Pak Oh memang mau jadi guru Mudrik cita-citanya dari kecil Waktu mau jadi pilot Kalau kecil pasti Biasanya kan orang beda Waktu cita-cita kecil Sama waktu Sudah tamat SMA kan Tapi kalau Dan memang dari kecil Memang Mau jadi guru Kita mau jadi guru juga Baik Nah sekarang Anda ini berdua Sudah menjadi CAPNS Sebentar lagi Menjadi PNS Setelah mengikuti perjabatan Apa yang Anda rasakan Dari Mudrik dulu Pastinya sangat Bersyukur sekali Bisa Bergabun di instansi Kementerian Agama Bisa dibilang Saya sangat bersyukur Masuk di sini Karena Memang Di dalam kita Ditempa untuk Menjadi seorang pegawai negeri Yang profesional Seperti itu Jadi Bayangan saya Bagaimana saya bisa Mengupgrade diri saya Itu bisa terpenuhi Di instansi Kementerian Agama Jam setengah delapan Masuk Anak milenial Ribet loh Apa yang dibilang ribet Kalau untuk Anak milenial Mungkin ada Tapi kalau kita sendiri Memang Kalau saya sendiri Lebih ingin Yang kepastian Jadi kepastian Kita kerjanya apa Tujuannya untuk apa Mendidik Dan sebagainya Indah sendiri Setelah jadi Mengajar Di satu pulau limander Merasakan Bagaimana caranya Jadi guru Datang jam setengah delapan Pulang jam empat Bagaimana Apa yang Anda rasakan Nah Alhamdulillah Ya bahagia Pak Bahagianya dimana Bahagianya Ketemu jodoh Kapan menikahnya Bulan lima Pak Anda punya NIP Mengabdi Diman Lampak Bulan berapa Kalau masuknya Januari Januari Berarti dari Bulan satu Dua Tiga Empat Proses Mulai dari Pengumuman Sampai pada Pendetapan NIP NIP Coba cerita sedikit Mudrik Jadi Jadi Pada saat Pendaftaran Sendiri Sebenarnya Saya sudah Lulus Pada saat Tahun 2018 Cuma Ijazah kan Belum Terbit Saat itu Makanya Saya Menunggu lagi Sampai 2019 Pendaftaran Jadi Mudrik Selesai kuliah Tahun 2018 Jadi Bisa dibilang Ini Pendaftaran Pertama Saya Dan tes Pertama Saya Saya Langsung Tiri Kementerian Agama Jadi Waktu Pertama Pendaftaran Pengumpulan Berkas Dulu Atau Penguatan Berkas Jadi Untuk Yang Ingin Mendaftar Yang Harus Cermati Dulu Berkas Berkas Apa Yang Dienginkan Jangan Sampai Salah Dalam Administrasi Ini Karena Ini Juga Salah Satu Yang Sangat Penting Karena Kalau Gagal Di Administrasi Tidak Mungkin Tahapan Berikutnya Jadi Harus Memang Deliti Mulai Dari Awal Kemudian Apa Kemudian Untuk Lanjut Misalnya Sudah Lulus Administrasi Lanjut Untuk BISKD Ini Yang Pertama Adalah Belajar Pastinya Belajar Karena Di Tes Untuk SKD Itu Ada Pengetahuan Umum Bukan Di Bidang Bidangnya Sendiri Jadi Cara Saya Sendiri Itu Biasanya Saya Tidak Belajar Keseluruhan Materi Tapi Saya Mencari Materi Yang Sesuai Dengan Tes Yang Diberikan Jadi Intinya Cari Materi Atau Kisi Kisi Dari Tes Tersebut Tapi Kan Kita Tidak Tau Di Materi Apa Yang Akan Keluar Nantinya Kalau Biasanya Misalnya Ada Dari Pengalaman Tahun Lalu Bisa Dilihat Disitu Misalnya Tahun Lalu Masuknya Apa Bisa Dipelajari Kembali Jadi Pelajaran Tambahan Seperti Itu Jadi Intinya Jangan Belajar Semuanya Tapi Belajar Tepat Pada Materi Yang Akan Dimasuk Jadi Kalau Banyak Orang Belajar Belajar Masuk Akhirnya Tidak Ada Masuk Di Pusin Sendir Pada Set Tes Makanya Belajar Tepat Pada Materi Yang Diberikan Selain Itu Juga Saya Biasanya Cari Materi Di Buku Banyak Buku Di Toko Buku Seperti Itu Beli Ya Beli Ya Modal Dulu Ya Seberapa Banyak Buku Yang Beli Kalau Saya Sendiri Dua Ya Yang Saya Gantikan Seperti itu Dan Itu Kemana Mana Dibawa Ditenteng Tapi Biasanya Saya Atur Memang Waktu Misalnya Satu hari Berapa Sejam Saya Untuk Belajar Jadi Pinter-pinter Untuk Manajemen Waktunya Karena Biasanya Ini yang Mendaftar Biasanya Sudah Ada Pekerjaan Yang Lain Tapi Pinter-pinter Untuk Mengatur Waktunya Jam Berapa Belajar Jam Berapa Untuk Istirahat Dan Sebagainya Kemudian Juga Tidak Pasalahnya Untuk Ikut-ikut Tryout Baik Di Buku Di Internet Ataupun Di Lembaga Pelatihan Seperti itu Jadi Mudrik Masuk Pernah Ikut Tryout Seperti itu Internet Internet Juga Banyak Jadi Biasanya Disesuaikan Dengan Prediksi Yang Masuk Nantinya Jadi Semakin Banyak Kalian Kita Menjawab Soal-soal Yang Akan Diberikan Itu Semakin Mudah Kita Untuk Mengingat Apa Materi-materi Yang Masuk Nantinya Selain Itu Juga Selain Manajemen Waktu Sendiri Yang Pasti Ada Harus Izin Dari Orantua Atau Restu Dari Orantua Itu Yang Paling Penting Sebenarnya Cium Tangan Cium Kaki Saya Sendiri Cium Kakinya Itu Sebelum Berangkat Karena Saya Dari Buluk Kumpa SKD SKD SKB Semuanya Jadi Sebelum Berangkat Cium Kaki Dulu Bapak Semua Karena Kebetulan Saya Sama Kakak Sendiri Kakak Daftar Di Kementerian Agama Solusi Warat Lolos Juga Lolos Berdua Alhamdulillah Jadi Apa Jadi Restu Orantua Itu Paling penting Orantua Itu Yang Paling Manjur Jadi Minta Restu Pada Orantua Bagaimana Baiknya Untuk Kamu Tirakat Tirakatnya Sendiri Seperti Apa Misalnya Tahajud Nya Kah Tau ada Doa Doa Tertentunya Ikhtiar Langit Namanya Pasti Tawakal Dan berdoa Tidak Pernah Putus Setiap Salat Berdoa Tambah Salat Dua Dan Sebagainya Pokoknya Perbanyak Amalan Saya Keindah Indah Coba Ceritakan Dulu Ke saya Ini Pendengar Mirsa Ingin Mengetahui Seperti Apa Trik-trik Yang Indah Lakukan Dari Proses Awal Sampai Sekarang Nah Kalo Trik-trik Yang Awalnya Itu Perbaiki Niat Dulu Mau Daftar Untuk Apa Karena Apa Ya Karena Orang Tua Terus Niat Mau Jadi ASN Seperti Apa Kemudian Ya Banyak-banyak Berdoa Terus Belajar Teratur Nah Belajar Ini Sesuaikan Kalo Waktu Dulu Waktu Masih Pendaftaran Yang Sebelumnya Masih Trash Graduate Baru Lulus Belum Ada Kegiatan Jadi Belajarnya Itu Rutin Pokoknya Senin Sampai Sabtu Itu TWK Terus TKP TIU Pokoknya Rutin Porsinya Juga Lebih Banyak Tapi Yang Tes Yang Ini Yang 2020 Ini Karena Sudah Agak Sibuk Ngajar Sudah Honor Di Sekolah Jadi Teknik Belajarnya Itu Berbeda Dari Sebelum Jadi Lebih Sering Lihat Di Youtube Youtube Jadi Tiap Hari Buka Youtube Ya Hampir Tiap Hari Youtube Channel Apa Itu Kalau Channel Channel Kan Banyak Tapi Saya Pilih Dua Saja Ada Dosen Deso Dengan Viracun Gila Maksudnya Youtube Yang indah Tonton Itu Podcast Ya Atau Penjelasan 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 Kerja-kerja Soal Bahas Materi Bahas Kisi-kisi Kan Ada Ini Kisi-kisi Yang Dari BKN Sambil Dibawa tidur Ya Sambil Nonton Dibawa tidur Iya Kadang Kadang Kalau lagi capek Tapi mau belajar Sambil Mendengarkan Pakai Airphone Dulu tidur Tidur Tidak Pakai Airphone Oke Ya Terus Apa lagi Triknya Selain itu Ada Ikhtiar lain Mungkin Selain Usaha Keras Minta Di Sepertiga Malam Terakhir Iya Tahajud Kemudian Pokoknya Doa Ibu Yang Paling Ibu Ibu Atau Bapak Dua Dua Tapi Lebih ke Ibu Sampai Dicium Kaki Juga Atau Jangan-jangan Dibasu Kakinya Baru Airnya Diminum Ada Nggak Mudrik Mimpi Mimpi Sebelumnya Anda Punya Mimpi Nggak Sebelum Masuk Kependaptaran Atau Sebelumnya Jadi Ini Kan Begini Nawacita Itu kan Biasa terbawa Kedalam Alam Mimpi Begitu Dimana Keyakinan Anda Apakah Anda Yakin Kalau Anda Akan Lolos Kalau masuk Apalagi Ini Pertama Kalau Apa Mimpi Atau Ada Tanda-tanda Untuk Misalnya Bisa Lolos Begitu Sebenarnya Nggak ada Sebenarnya Cuma Dari orang tua Sendiri Itu Memang Benar-benar Mereka Bilang Kamu Pasti Lolos Dari Situ Saya Bila Apa Kata-kata Itu Membuat Saya Untuk Termotivasi Untuk Belajar Lebih Atau serius Lagi Mencari Tahu Bagaimana Menjadi Seorang Pegawai Dan Sebagainya Jadi Dari orang tua Sebenarnya Yang menjadi Punya Semangat Inspirasinya Dari Indah Sendiri Kalau Kalau Saya Sendiri Ya Paling Kuat Itu Sebenarnya Motivasi Dari Bapak Karena Dari Awal Waktu Yang Tes Sebelum Dia Yakin Sekali Kalau Akan Nulus Bukan Motivasi Dari Calon Suaminya Oh Baru Ketemu Nah Dari Prosesi 17 Tahapannya Dari Prosesi Pengumuman Sampai Kepada Penetapan NIP Mudrik Apa Yang Paling Berkesan Selama Proses Paling Berkesan Di hati Paling Berkesan Atau Kejadian Yang Paling Berkesan Itu Apa Apa Perjalanan Dari Bulkumba Ke Mamuju Itu Paket motor Hujan Hujanan Pokoknya Sendiri Bersama Kakak Kakak Perempuan Laki Laki Gantian Naik motor Gantian Naik motor Itu Lelahnya Luar biasa Hujan Hujan Juga Panas Bagaimana Tinggalnya Di Mamuju Dimana Dia Tempatnya Di MTS Waktu Perjalanan Pulau Di Penginapan Sampai Disana Harus Cari Hujan Sendiri Dan sebagainya Yang paling Berkesan Juga Itu Penerima SK Pas Gempa Jadi Pada Posisi Anda Mau Terima SK Gempa Posisinya Di Gedung Posisinya Di Dalam Gedung Kementerian Agama Sementara Pemberian SK Oleh Pak Kakan Will Itu Sudah Goyang Berhampuran Semua keluar Itu Apa ya Karena Baru pertama Saya Rasakan Gempa Seperti itu Tapi bukan Yang terbesarnya Hari itu Nanti malamnya Dan itu Saya juga Anda dimana Sementara Di Penginapan Cari tempat Untuk Berlindung Jadi Anda Juga Ini Penginitas Gempar Indah Apa yang paling berkesan Yang paling berkesan Waktu Tes SKD Tes SKD Karena Hampir Hampir Tidak ikut tes Hampir Tidak ikut tes Kenapa Karena malamnya itu Demam tinggi Demam Paginya Alhamdulillah Eh subuh Setelah Subuh Mama Kasih minum Ini Rebusan Air Daun pepaya Nah Baru Demamnya turun Oh jadi mamak di Mamujo Akhirnya ikut tes Sudah tes Sorenya masuk rumah sakit Empat hari Luar biasa Setelah proses ujian Dengan Posisi Suhu badan yang Tidak fit Anda bisa menyelesaikan Semua suara Alhamdulillah Awalnya pikirnya Tidak mungkin Karena Lagi demam Lagi pusing juga Nilai SKD Anda Tinggi loh 385 Tertinggi ya Alhamdulillah Tertinggi waktu sesi Yang Sesi saya Kalau Mudrik sendiri 381 Itu tertinggi di Sesinya Berapa orang Untuk Untuk sesinya Tapi Anda yang paling Tertinggi nilainya Termasuk Indah 38 Lebih tinggi Indah Beda 4 Terakhir Untuk closing statement Apa Harapan Sekaligus Simbawan Adik berdua ini Kepada Pendaptar KPNS Kementerian Agama Untuk tahun 2021 Silahkan Didekatkan Mik Jadi Harapan saya Untuk para pendaptar Ya Apa ya Perbulat Niat dulu Untuk Masuk di Kementerian Agama Kemudian Perbanyak belajar Tahu-tahu Bagaimana Itu seorang Pegawai negeri Bagaimana Seorang Abdi negara Bersikap Dan lain sebagainya Kemudian Saya punya Apa ya Prinsip sendiri Saat Peserta lain Sibuk untuk liburan Kamu sibuk untuk Belajar Dahuli dengan Belajar saat itu Jadi Untuk teman-teman Yang baru ingin Masuk Apa ya Perbaiki Niatnya Apa ya Restu Restu dari Ante juga Sangat perlu Perbaiki Belajarnya Insya Allah Dan berdoa Pastinya Indah Kasih Kasih Apa Sama Pemirsa Yang pertama Ya Pokoknya Perbaiki Niat Bulatkan tekat Belajar teratur Harus yakin Harus yakin Harus yakin Kalau bisa Terus Jangan pikirkan Hal-hal negatif Misal Katanya kalau mau jadi PNS Harus Keluarkan banyak uang Harus bayar Harus bayar Tidak 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 Bayar Tidak 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 Bayar Bayar Atau kopi Mudrik Bayar Tidak Bayar Bayar Bensin Jadi Murni Benar-benar Formasi Kementerian Agama Untuk penerimaan CAPNS Ini Intelektualitas Dan Kemampuan Memang Kemampuan Yang paling Sangat Dibutuhkan Bukan uang Tidak Makasih Mudrik Makasih Indah Sudah hadir di studio ini Sudah berbagi tips Untuk menjadi calon pegawai Negeri Sipir Sahabat-sahabat Kemana Forman Inilah akhir Dari podcast saya Bersama dengan Indah Dan Murdik Yang sudah memberikan tips Bagaimana caranya Bisa lolos Menjadi CAPNS Kementerian Agama Disamping tentu Usaha Dan tekad Yang kuat Kita serahkan Semuanya Kepada Allah Ada satu kalimat Yang sangat baik Dicoba tak mengapa Mengapa Tidak dicoba Jangan lupa bahagia Wa'alaumuhafikilaku Amin tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum